Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Luar biasa, saya sudah disambut dengan.. Dipanggil nama saya, Pak Halo, Selamat pagi Selamat pagi, Selamat pagi Terima kasih, apa kabar? Selamat pagi, Pak Selamat pagi Monika Teman-teman dari Raffles Hotel Halo Ini adalah Pak Henki Ini adalah Ibu Monika Mereka adalah yang menyambut saya Luar biasa hotel ini Teman-teman, ini adalah Hotel Raffles Jakarta Ini adalah hotel baru ya? Ya, hotel ini baru berdiri 1 tahun lebih Tepatnya tanggal 16 Maret 2015 Tanggal 16 Maret 2015 Dibukanya, berarti sudah 1 tahun ya? Diasa Sudah 1 tahun Dan ini berdiri begitu mewahnya di jantung Jakarta Tepatnya ada di jalan.. Profesor Satrio Profesor Satrio Siputra World 1 Siputra World 1 Eh ya, Siputra World 1 Karena ada 2, ada 3 ya nantinya Luar biasa ya Pak Siputra Luar biasa ya Pak Siputra Ini lobby hotelnya nih Ini lobby hotel Yang saya seneng Lampunya Lampunya nggak ada Ini lampunya ada ceritanya? Lampunya ini macam lambang air Lambang air Ini dibuat dari Ceko Melambangkan air Ini juga karpetnya merah Melambangkan tanah Terima kasih Terima kasih Lalu luar biasa ini dealnya apa ya? Temen-temen udah sampe di kamar saya Di hotel Raflux Jakarta Ini kamarnya bagus banget dan Wanginya masih wangi baru banget ya Ini semuanya tertata dengan rapi begitu mewah Aku suka kamar ini Gila ini keren banget nih Kamar ini juga ada bathtub Aku akan punya bathtub Pertama dengan teman aku nanti Dave Hendrik Kamar mandinya juga luar biasa Luar biasa Video-nya ya Saya dapet video apa nih? Untuk video-nya itu langsung Facing ke Hendra Gunawan Garden Oh namanya Hendra Gunawan Garden juga? Oh gitu Hendra Gunawan sendiri ini dari mana ya asalnya? Indonesia Dari maksudnya di Jakarta atau di Jadi Dia lahirnya di Persisnya kita nggak tahu Cuman memang dia terkenal Kenapa harus Hendra Gunawan diajak Pakciputra? Sangat mengagumi karyanya Hendra Gunawan Karena Pakciputra sangat mengagumi karyanya dia ya Dan Pakciputra pernah berjanji dengan Pak Hendra Gunawan Dia akan mengkoleksi Dia akan mengkoleksi karya-karyanya Dan membuatkan museum Dan membuatkan museum buat Hendra Gunawan Dan sekarang punya Pakciputra punya museum Dan Pakciputra mengwujudkan museum Hendra Gunawan itu ada di lantai sebelas Lantai sebelas hotel ini? Di Artpreneur Oh di Artpreneur 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 Yang di tempat buat konser gitu ya Iya Iya Wah bagus banget Nah ini saya dapat view swimming pool teman-teman Nah kalau di sebelah sana apa tuh? Yang di sebelah sana itu Ascot Oh oke Ascot juga sebenarnya salah satu Ini juga ya Satu kompleks yang sama ya Nah ini tulisannya R-R-R-E-F-F-L-E-S Itu sebenarnya saya harusnya sebutnya gimana ya? Karena itu dari tadi itu kalau Kalau my understanding Kayaknya harusnya raffles Bukan ya? Sebenarnya gini Memang kalau Indonesia Orang Indonesia Banyak kan menyebutnya raffles Gitu karena kan sesuai pronunciation kita Kita betul Tapi sebenarnya Internasional Menangnya raffles 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 Seperti kamu bilang waffles Waffles Raffles Nah teman-teman Jadi seharusnya pronunciationnya Cara bicara Satu kata ini bukan raffles Tapi raffles Gitu Itu ini dari bahasa mana sih? Bahasa Inggris Bahasa Inggris? Bahasa Inggris Bahasa Inggris Jadi bahasa Inggris Jadi kita harus juga Kita harusnya Bilangnya raffles ya Bukan raffles Ini untuk kamu 24 jam Baik Wow Keren banget Bukisannya Bukisannya Oh jadi setiap Makanya tiap dinding-dinding ini Iya Kamar tuh beda-beda ya Iya Jadi ini adalah potongan-potongan Potongan Lekisannya Hendra Gunawan Dan kaca di seluruh hotel ini Dibikin rusak Jadi bukan Vintage Dibikin vintage Untuk melambangkan raffles Singapore yang udah 129 tahun Keren Ini lukisan Ini lukisan pemandangannya Ini lukisan pemandangannya Hendra Gunawan Dalam bentuk mosaik Pecahan kaca Ini udah bukan 10 ribu pecahan lagi ya Ini udah gak keitung deh ya Ini gak ada jacuzzi Amazing Ini gede banget loh Besar banget ya disini ya Luar biasa Masa di Gazebo Jika kamu mau memiliki spa di luar Oh juga bisa ya Jadi kalo mau spa di tijet Ya kan Masaj Masaj di Gazebo Itu juga bisa dipakai Jadi ini jadinya Jadi kalo mau jogging Nanti besok pagi nih Mau jogging disini Hotel ini tuh bukan Bukan hanya sekedar hotel Kalo menurut saya Jadi kalo Buat tamu yang menginap disini Kayanya itu adalah dengan informasi seni Dari Hendra Gunawan tersebut Jadi tadi seperti yang saya bilang Bahwa Bapak Ciputra Itu sangat mengagumi Hendra Gunawan Sebagai seorang seniman Jakarta Terutama seniman lukisan ya Seni lukisan Yang dimana hotel ini Di setiap sudutnya Itu tuh ada karya seni Yang ada nilai ceritanya Iya betul Betul ya Ini luar biasa loh Jadi kalo tamu menginap disini Gak cuma tidur aja Gak cuma menikmati fasilitas aja Tapi juga mendapatkan cerita I think Storynya itu yang mahal loh Kalo menurut saya ya Itu yang luar biasa Kalo menginap disini sih gak akan bos Luar biasa Luar biasa loh Ini juga alat-alatnya luar biasa loh Canggih banget alat-alatnya Anak kecil Maling disini Maling disini Lepas tanah ini Oh iya bagus ya Dan sink dan toiletnya Toilet bowlnya kita memang sudah dibuat sesuai dengan ukuran anak-anak Ukuran anak-anak kecil Iya 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 Pedek banget Kayaknya karpetnya juga enak nih Tebel banget Jadi anak-anak kalo main disini Apa namanya Gak sakit kan Kenanya Kalo anak-anak kecil kan suka gambar-gambar Ini pokokan tulisnya besar sekali Ini pokokan tulisnya besar sekali Ini pokokan tulisnya besar ini ya Kalo liat disini Ini Ruang perpustakaan Banyak buku-buku Tempatnya very cozy Warnanya juga bagus banget Ini juga pasti lukisannya Antra gunawannya Ini case Nah teman-teman baik-teman luar biasa Dia juga fashion show tunggalnya juga ada di hotel ini Dan ini juga masih bisa ada di hotel ini Ini, ini di setting ya, sekitanya Iya, kan ini dibuka semua Ini sudah dibuka semua Ini jamu pintu semua Luar biasa Ini lampunya juga dari Cek Cek Lampunya bagus banget Nah ini ada temanya, Arts Cafe Arts Cafe itu berasal inspirasinya dari lukisan yang tidak gunakan, namun tukang duren Tukang apa? Duren Tukang duren Tukang duren Jadi bener-bener ini temanya buah-buahan di sini Ini bentuk strawberry Ini bentuk strawberry Ini bentuk strawberry Jadi ini tuh adalah interior designnya Kembali lagi gitu Dibuat seperti lukisannya Hendra Gunawan Tapi ini adalah wajah-wajahnya Silhouette wajah perempuan kan? Iya, perempuan Nah kita sekarang mau lihat presidential suite di Raffles Hotel Namanya Raffles Suite Namanya Raffles Suite Oke Oke Ini ada kamar di depannya Kalau misalkan ada bodyguard Oh oh Ini kamarnya bodyguard Kamarnya bodyguard aja begini nih Kalau dia punya bodyguard Si bodyguard dia tidur di sini Oh my God, Ben Oke Oke Kita pernah bikin acara di sini untuk malam seluruh Duta Besar di Jakarta 14 Duta Besar dari 14 negara mereka makan di sini Kok gitu? Iya ya Aduh biasa loh Halo Bisa di rumahnya bagus banget Ini kamar tidur di tanahnya Wow, the view, man Ini ada tempatnya Jimnya Oh cute, ada spanya Ada tempat sepananya juga Ada spanya, ada Jimnya Jimnya juga sendiri di sini ya Oke I love the idea loh Ini keren banget Presiden suite-nya Gila parah Oke, ini adalah spanya Jadi kalau spa Di sini Di pijitin Oh my God, Ben Dan ini adalah Ini buat sekalian Buat shower steam room Shower steam room Shower yang biasa ada range shower Ini shower biasa aja, jadi gini nih Nah temen-temen Itu tadi baru dikasih tau Ini adalah informasi luar biasa Bahwa seluruh seragam Di Raffles Hotel Jakarta Adalah ranjangan dari Sahabat saya Oskar Lawalata Ini dia nih Ini ada tulisannya Ini ada tulisannya Ada tulisannya by Oskar Lawalata Ya kan Dari ke Kapan ya? Terakhir 2 bulan lalu Sempet ngobrol sama Oskar By WhatsApp Pengen ketemuan Tapi dia sibuk Suka ke Jakarta Faris Jakarta Faris Oke Jadi ini juga Saya mau sedikit Mengajak ke temen-temen Untuk mengenal Lebih dekat lagi Tentang histori Raffles Hotel Jadi Raffles Hotel itu sendiri Berasal dari Singapura Berasal dari Singapura Yang sekarang ini Sudah 129 tahun Sudah 129 tahun Ada di dalam bumi ini Di dalam dunia ini Ada 129 tahun Jadi berasal awalnya di Singapura Nah sekarang ini ada di Indonesia Selain itu Cabang yang ke-12 Ini cabang yang ke-12 Seluruh dunia Seluruh dunia Selain itu ada di mana lagi? Di Paris kita ada Di Paris kita ada Di Seychelles Di Seychelles Aha Terus kita di Makati Makati Kita punya di Penompen Ada 2 Ada di Simrip Ada di Penompen Kemudian Kemudian ada di Bejing Oh ya di Mekah Dan Dubai Mekah dan Dubai Mekah dan Dubai Itu tadi saya baru bilang Mekah dan Dubai pasti ada Sama Istanbul Yang Mekah pun View nya keren Di Mekah kita pun langsung depannya Kabah Kabah Facing to Kabah Oh gitu ya Dan Raffles Kita punya Culture Senang bercerita Oh gitu Jadi setiap negara Pun ada ceritanya Ada ceritanya Betul Luar biasa ya teman-teman Ingin ikut saya deh Panjang ini Terus bar nya kita Writer's bar Writer's bar Writer's itu artinya Penulis Nah ini kita lihat Kacanya juga vintage Iya ini kacanya vintage Yang tadi dijelasin ya Bahwa vintage Kayu-kayu juga menjelaskan Ini kolonial Kolonial Membawa Krakos Singapura Iya 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 Nah kita makin ke dalam Lebih merasakan Lebih ke modern Yang ini Karpetnya Makanya ada ikan-ikannya Kristal-kristal Ini adalah air hujan Ini luar biasa loh Teman-teman Dan juga Ini nih Kalau kita lihat Coba ya Kita lihat kesini Ini adalah Beberapa lukisan-lukisannya Satu lukisan sebenernya Eh Satu lukisan Satu lukisan besar Ini dibuka tutup Jadi ketika turut hujan Tentunya Hindra Gunawan Harus protect dong lukisannya Di interpretasikannya dengan Buka tutup Oh Jadi ada yang kebuka Ada yang kebuka Tutup gitu Iya 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 Ini dari jendela-jendela Di Ruffles, Singapura Singapura Iya 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 Kita berkencan bersama Karen Delano Oke Ini di Ruffles Water Iya Oke ini lho Cek in Selanjutnya 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 Nama saya Dave Masa? Nama lo Dave juga? Ya ampun Aku tuh paling jarang loh ketemu orang yang namanya Dave Berarti Iya Aku beruntung kamu lebih beruntung lagi Ya ampun Wi-Fi connectionnya? Ya itu yang saya akan jelaskan Oh iya Mas deh kamu mau baca pikiran aku Kita tuh connect banget Eh tuh Opa Lao Tse Yang ngomong Orang menado juga dia Aku sekarang ini Mau lunch Karena udah lapar banget Dave juga udah lapar banget Ini kamar aku tadi Kabar Dave Nah sekarang mau jemput lagi Dave Untuk kita ke lantai 22 Dave itu Sementara makannya itu nanti di lantai 1 Temen saya yang ini walaupun sudah tahunan tinggal di Amerika Makan harus nasi Masih Seni lagi Seni lagi Walaupun dengan buffet dan makanan Seni lagi Pasti Pasti suka Saya mau makan soup Terus abis itu Indonesian dishesnya Mereka 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 Oh White bean soup White bean soup Bean itu apa ya? Kacang putih Kok kacang putih? Kok kacang putih sih? Ini lucunya ini adalah coklat-coklat biji-bijian dari Indonesia Jadi ada biji coklat yang dari Eat Devil Ada yang dari Flores Ada di mana lagi ya? Ada di mana lagi ya? Kayaknya di Indonesia deh Aduh Aduh Spa Halo Selamat siang Selamat siang Selamat siang Aku punya jam-jam Dua Dia kan terlambat Kakaknya ya Tibetan Vibration Massage 2 orang ya? Tibetan Vibration Massage Iya Jadi nanti Treatmentnya itu menggunakan Singing bowl Jadi mangkuk dengan kuningan Nanti kita taruh di Poin-poin tertentu di badan Lalu kita mainkan Nanti suaranya itu ada Getarannya yang dirasakan seperti Meditasi Oh Relaxation Oke Lalu nanti dikombine sama Balinese Massage At the end ya Oke Berarti Treatmentnya total berapa jam? Satu jam Satu jam Satu jam ya? Yang fasilitas dulu boleh? Boleh 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 Ini welcome ringnya Iya Ini jamu punyit asam Oh jamu punyit asam Terima kasih Aduh kok terselah Satu jam untuk kebahagiaan Oh iya iya Harus habis ya Raku nih Satu, dua, tiga Enak Asem Karena namanya kunyit asam Enak Enak Lalu setelah steam 5-10 menit Dengan ais konten Nanti dibalur badannya Jadi ada sensasi panas ke dingin Oke Jadi open the pores Close the pores Pore-pore-nya dibukakan Di setiap rum nanti close-nya dengan ini Oke Lalu ada shower experience Cembiluran kita jadi aster Good time Ini apa? Ini shower experience Jadi nanti ada tiga tombol Ada tiga sensasi mandi Jadi dari lightingnya Terus smellnya Terus suaranya Sama water pressure Hmmmm Coba aku tanya Jangan kasih dulu ya mbak Aku tanya sama dia Kalian bisa nebak gak ini apa? Ini adalah tempat duduk Istirahat Iya Apa fungsinya? Udah cuma kursi gitu aja Jangan pegang, jangan pegang Lu tebak dulu Apakah ini? Apa yang dia lakukan Honey Baby? Ini adalah untuk Merelaxkan tulang-tulang pada tubuh Ini hot stone ya? Iya ini heated lunch chair Heated lunch chair Oh anget Oh anget Iya iya Untuk Jemur baju kalau terjemur Jemur Itu di asal di rumah sesun dia Hahaha Untuk relaxation Nanti setelah treatment Pak akan fasilitas Semuanya lalu relax di sini Oke Oke Kayaknya setelah ini kita tidur deh Hahaha Make it Mata yang paling indah Hahaha Hanya matamu Gede 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 kali gue Hahaha Oke Nah Iya kan Kita udah siap untuk SPA Cuma mau ngasih lihat aja sama penonton lo Karena temanku yang paling besar Ever Ini tuh 7,5 per 8 Lihat di kepala gue Kepala lo yang kecil banget deh Oke Yuk ah Kita mau ngapain dulu nih Mbak Cip kaki dulu Mbak Kita tut ritual Uh oke 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 Untuk antiseptik Revenue Iya Lifestyle consultation Right? Supaya Terapisnya tau gitu ya Mbak ya Gaya hidup kita kayak apa Sebelum akhirnya dipijat gitu ya Sebelum di terapi Iya Sebelum di terapi Ah Di apa Kayak di bunyi Ada vibranya Itu yang bisa melainkan apa ya Darah dalam tubuh Oh Iya Lihat Akhirnya kan? Kurang Waktu menunjukkan pukul 12 Bagus vibrasinya I'll see you in an hour, okay? Yuk! Let's go! Dek! Let's go! Terimakasih Pasti Selamat lagi deh Tadi massagenya juga enak banget sampe Mbak gak bisa 3 jam ya Itu tuh yang massage aku luar biasa loh dia Mari Liz, mana? Thank you ya Thank you Bapak! Terimakasih banyak Mbak terimakasih 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 ya Ya thank you, bye-bye Eh aku mau ceritain Aku mau ceritain pengalaman traveling pertama kali gue sama dia Di luar negeri Jadi waktu itu dia tinggal di New York Dia paksa gue untuk datang berkunjung ke dia di New York Terus dia bikin day trip Eh bukan day trip Dia bikin weekend trip Kita gak harus ke South Beach kata dia Dimana tuh? Miami Oke 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 Udik dong dari Jakarta gak tau apa-apa kan Oke 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 Dia yang pesen tiket Pesen hotel Terus gue tanya Eh gue gak tau apa-apa lu yang range ya Oh iya pokoknya South Beach itu tempatnya keren Orangnya cakep-cakep Pokoknya tempatnya tuh kayaknya pesta terus gitu Berapa semalem? Eh kok semalem? Pokoknya paket pesawat sama hotel Itu Satu orang seminggu Seminggu Satu orang 400 dolar 400 dolar Kan gue pikir Udah sama tiket pesawat Udah sama tiket pesawat Udah sama hotel Kok murah banget dong? Gue pikir eh gila Sementara kan yang gue tau Amerika kan mahal kan? Udah dong Terbang lah Kita nih Sama dia sama satu orang temen lagi Bes South Beach Oke Miami Begitu landing di Miami Maik taksi Terus super taksinya tanya Mau kemana pak? Oh kita mau ke South Beach Tolong kita kasih alamat hotel Tolong bawa kita kesini ya Terus super taksinya ngomong gini Super taksinya cerita gini Eee Aduh Kalian tuh tulis yang berani banget loh Nggak baca berita apa Kalau udah 3 hari ini Di South Beach itu Ada badai Angin tornado Kotanya ditutup Gue sama Karen liat-liatan Karen Loh tadi malem aja penerbangan semua batal Pantesan diatas pesawat itu gak ada orang Cuma kita bertiga Kita bertiga Ya Setelah 30 menit Nyampe Di mobil Terus kita jalan Nyampe di kotanya Oh my god Itu kota Kayak kota hantu say Terus Pernah nonton film zombie zombie gitu kan Yang restoran-restorannya semua jendelanya itu Dipalang pake kayu Bo Kagak ada orang di kota itu Gue mau gantung dia Pantes dia beli tiket murah Orang tiket promo cenderung Lagi danger Tapi itu cuma 2 hari kita disana Sepi banget Setelah 2 hari Party Hehehe Bener gak? Nah Sekarang ini Kan udah selesai spa udah apa Sekarang itu Jadi sempet grocery Ya Iya Aku mau di charge Mau apa sayang? Mau liat Bawaannya kamu Untuk menginap satu malam Bawaannya apa aja? Oh boleh Buka koper Oke Buka koper Buka koper Kita liat bawaannya Dave Hendrick Disini ya Ya Be Gak 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 Ini itu baju yang diriku serikain Udah lu serikain itu ya Mana? Baju gue Gak Aku mau kasih liat kamu Kan aku janji ya Saya akan memperlihatkan kepada sahabat saya ini 5 fashion item favorit Saat ini Oke Bukan kemarin ya berarti Kemarin beda Lu tiap hari 2 hari pasti kan berbeda dong Kan tiap bulan kan pasti favorit lu beda-beda kan Iya 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 Nih ya Yang pertama ini Tekapnya Bagus Ini bagi siapa? Aku ceritain ya Ini tuh yang bikin Merknya Purana Desainernya Nonita Respati Ini tuh tie-dye di atas silt Tie-dye di atas silt Motifnya Namanya Arashi Artinya apa? Bukan anaknya Anang dan Ashanti dong Arashi Bukan Artinya badai Bahasa Jepang Cakep ya? Bagus Keren banget Iya kan? Kece Liningnya juga Ini pasti mahal sekali ya Liningnya juga Hmm Mahal nggak sih? Mahal dong Maha Mahal ya Mahal buat aku Aku mau murah kan Mbah gue ini liningnya lucu ya Lucu ya Tuh Bentuknya boxy gitu Lucu ya Coba dibuka dong keseluruhannya Jadi bisa lihat liningnya Kayaknya lucu banget gitu Itu kotak-kotakan Tuh liningnya gitu Hmm Tuh Nice ya Dan seharusnya ini kamu pake disaat mau ngapain? Jemput anak Ya pake asher lah saat lu pergi gitu MC pake ini juga bisa Iya, hosti Juga kalo bawahannya pake kain ya Tapi gue tuh gak suka yang terlalu kayak atasannya tradisional, atasannya etnik, bawahannya etnik, you know? Nah itu sebabnya aku mau kasih liat kamu itemnya kedua Ini rompi yang bikin handoko Lu tau dong motif batik apa ini? Apa? Ini namanya parang Oke, gue tuh suka sekali ini kan, tadi kan gue bilang sama lo Gue tuh gak suka kalo atasannya tradisional, bawahannya tradisional juga Nah fashion item ketiga favorit aku Gua lagi suka sama Homplise Issey Miyake Tuh Jadi ini dengan kaos putih Dipadukan dengan celana ini Lucu banget Akan tradisional Internasional Meat East Midwest Lucu gak? Lucu Lalu yang lainnya Apa lagi? Udah berapa sih? Itu cuma berapa, empat tadi? Tiga Oh iya Oh Item Fashion favorit aku kan My latest purchase Tas ini Oh iya tas ini adalah yang terakhir yang lo suka Iya Karena Karena Ini yang size berapa? Dari dulu kan suka dengan kipol Bentuk yang gede-gede gitu Terus pengen punya yang kecil Tapi kan yang kecil punya perempuan namanya speedy Tiba-tiba Elvi ngeluarin yang gede yang bisa buat laki Ini 40 Saya 40 Yang lucunya ada slingnya ya Hmm Sekarang gue kalo traveling bawanya ini Semana-mana Selalu Gampang dilipet Isinya banyak Ya kan? Kalo pergi traveling ke luar negeri kan pasti Jalan keluar hotel dari pagi sampai malam gak pulang-pulang lagi ke hotel Iya bener Di dalam tuh aku bisa taro shell Bisa taro kaos Water bottle Gitu semua compact masuk ke dalam Sepatu sepatu Enggak masuk disini sepatu Enggak maksudnya sepatu yang Oh Favorit Favorit aku gak bawa aku lupa deh Gimana sih Yang terakhir aku kasih tau kamu ya Apa tuh Jam tangan yang aku pakai Oh iya Iya Jam tangannya mahal ya Kenapa? Mahal Sayang gak ada Gak ada mau ngurangi nempel Kailang Mereknya bagus banget Kulitnya juga bagus sekali Makasih Ada ceritanya Semua bareng ada ceritanya Gue kan Lo tau dong Gue kan suka sekali sama merek ini Sama This item in particular Dari 6 tahun lalu Apa mereknya? Ada nih nanti aku kasih tau Frank Muller Bukan Ada Orang merakan banget dia pengen tau Pengen tau dong Ceritanya dulu dong Oh iya cerita-cerita Iya 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 Udah pengen beli dari 6 tahun lalu Tapi kepending-pending Tiap kali ada uangnya Aduh Buat renovasi rumah deh Aduh Buat ini deh Aduh buat itu deh Gak terasa keinginan itu sudah tertunda selama 6 tahun Akhirnya lo nyuri Terus Terus Nyuri gak sih? Aku kredit Kredit Bener kan tapi kredit Terus Aku pikir Kan 2 tahun Eh setahun lagi Gue 40 Aduh apa ya Gue kan lo tau dong Gue kan sangat seneng kan memberi kado buat diri sendiri Hadiah buat diri sendiri Gue pikir oh oke Jam tangan ini deh Kayaknya ini akan jadi kado buat diri gue Masuk umur 40 nanti 40 Jadi ini kado gue 2 tahun berturut-turut nih 29 40 Lu tau kan kalo di film Sex and the City sama Maksudnya 29 40 gimana sih? 2 tahun kado diri gue Ya Idiomor 29 dan di umur 40 2 tahun berturut-turut gue ngapeli kado buat diri gue Cherry Gitu Makanya Artinya mahal banget Ya kan Gak mungkin dong kalo misalnya cuma harganya 500.000 Ada 29 ada 40 Iya kan nggak mungkin Gue nya kredit banget aja Ooh iiii Merц nya apa ya? E motors Adea ya Mercknya ku dapat dengan cinta Aaaaallen� Mercknya cerita anyah dong Enggak gue tau Tapi kan gue pengen tau kan, pengetahuan Karena ini dari angka-angkanya tuh kayaknya sangat-sangat familiar Nah, kasih tau dong apa mereknya Ini tuh jam tangan yang udah gue incer udah lama Serinya K.T.Y. Gitu deh, bagus ya? Bagus, 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 bagus Ini kayaknya setelah kamu punya Rolex ya Setelah kamu punya Rolex, ya gak sih? Karena gue tuh sangat seneng kan Kasih tangan buat diri sendiri Jangan lakukan itu juga? Iya, 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 iya Nah, lucunya tuh adalah Tas, tas lo kan, lo tuh suka banget sama Louis Vuitton Kok lo nyampe? Maksudnya Maksudnya, kan lo kena? Kan lo paling Jadi ceritanya nih, Dave Hendrick ini juga salah satu penggemar berat dari sebuah brand Louis Vuitton Nah, jadi ceritanya yang memperkenalkan Louis Vuitton ini kepada saya tuh adalah Sahabat saya sendiri, Dave Hendrick Ya kan? Karena pertama kali Iya dong Jadi lo pertama kali yang Ya iya dong Karena kan lo sukses duluan, Shay Jadi dia sempet beli duluan, gak? Dia punya barang ini dulu Nah, waktu itu posisi gue lagi ada di Amerika Gue masih menjadi seorang waiter Ya kan? Jadi gue tuh bermimpi-mimpi Terus gambar, pirir, pirir Iya, pirir, pirir Gitu kan? Gue masih jadi seorang waiter Gue bermimpi-mimpi Aduh masa sahabat gue sendiri aja gitu kan? Di Jakarta Dia bekerja segala macem Dia bisa punya brand Louis Vuitton ini Which sebenernya gue juga suka banget Karena dia pernah bilang sama gue Kalau lo sampe beli sebuah brand Ya, brand internasional Yang harus lo beli duluan tuh adalah Brand ini Gitu kan? Jadi ceritanya sedikit setelah gue waitering Nah, Desember tuh adalah saat yang paling rame di restoran gue Ya kan? Akhirnya gue bisa earn money untuk tips Main gede tuh Jadi pertama kali gue punya dompet brand Seperti ini tuh ada Louis Vuitton Yang gue berhasil beli di 5th Avenue Itu dompet pertama gue Aduh kasih Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Waktu Waktu Pertanyaan Jadi gue sombong Punya dompet Vuitton Jadi gue sombong Jadi waktu saat itu pas gue punya dompet Gue bilang Eh, Dek! Gue punya dompet Padahal dia di Jakarta Jadi gue telpon Gue bilang Eh, gue punya dompet nih Lu Vuitton Selamat ya, congratulations Pokoknya setelah lo punya dompet pertama Pasti setelah itu Lo pasti punya ini Punya ini Punya ini And it's true Tapi sebenernya ya Ntar orang-orang nonton kita pikir Aduh, ini berdua-duaan nih Sangat glamorama Gitu Enggak You know what I wanna ask you is Sebetulnya untuk lo sekarang ini Tanda sukses tuh buat lo apa? Tanda sukses buat gue tuh sampai sekarang nih Sampai sekarang ini adalah Gue berhasil untuk bangkit lagi Bangkit lagi Dari kegagalan gue dong Gue kan Tidak ada yang gue tutup-tutupi Lo sendiri tau bahwa gue pernah gagal menjadi seorang designer Gue pernah mengecewakan orang tua gue di saat itu Dengan uang mereka yang habis Banyak gara-gara gue tuh cuma suka main di saat itu Ya kan Jadi menurut gue keberhasilan gue sampai saat ini Adalah ternyata gue bisa bangkit kembali Dan bisa bekerja dengan baik Walaupun masih ada beberapa goal yang harus gue dapati Nah kenapa? Karena menurut gue Dave sama gue itu Seharusnya kita berangkatnya bareng-bareng Ya kan Jadi waktu dia jadi penyiar indika Flashback dikit dong Lo kan pernah jadi penyiar indika kan Dari dia kuliah di Universitas Indonesia Ambil sastra Inggris Gue tuh masih suka Wah main tiap hari sama Dave Jemput ke rumahnya ke Depok Dia siaran segala macem Jadi sebenernya tuh titik karir kita seharusnya bisa bareng-bareng Cuma kan gue pernah gagal Lo tidak Lo terus fokus Karena Dave tuh orang yang fokus Kerja Sampai dia gak dapetin kiss Kisah seputar Selebriti di Indosiar waktu itu Kalau gak salah ya kan Ah itu kan masa lalu Ya jadi Titik kesuksesan gue mungkin itu kali ya Karena gue belum punya rumah Gue belum punya rumah Gue belum punya rumah Lo kan udah punya 3 Oh berarti itu dong Kalau goal paling deket yang pengen lo raih adalah Lo pengen mewujudkan impian lo untuk punya rumah Rumah Ya Dan lo gak pengen gagal lagi di karir lo yang sekarang Sebagai seorang fashion stylist Ya mudah-mudahan gue bisa punya rumah Yang pertama karena gue belum pernah punya rumah Eh gue mau tanya deh Coba ya kita buka-bukaan ya Kalau selama ini kan mungkin Yang suka menyaksikan youtube channel lo Cuman taunya Serunya Hebohnya Kehidupan lo sebagai seorang stylist Ya kan? Nah coba Gue mau tanya sebenernya Saat ini Apa sih suka duka dari pekerjaan lo nek? Tuh penasaran kan sebetulnya Suka duka pekerjaan lo sebagai stylist tuh sebenernya apa? Dukanya adalah gue tuh bisa kenal banyak orang Dukanya capek Gak ada kerjaan yang gak capek Capeknya tuh adalah otak tuh selalu berbuka Gak bareu Gak tapi .. Gak sunrise א�assing Gak 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 여�ether Jak Gak Gak Kak Gak Terima kasih.